Saudara, Persisteng Sumba Tengah sementara unggul 2-1 atas Putra Oesau FC dalam lanjutan penyesihan Grup C, Turnamen Sepak Bola El Tari Memorial K PT MC tahun 2022 di Kabupaten Lembata. Pertandingan antara Persisteng versus Putra Oesau digelar pagi ini selasa 13 September digelar 9-9 Lewoleba. Dan pada babak pertama Persisteng sementara unggul 2-1 atas Putra Oesau. Ketika laga baru berjalan 5 menit, anak-anak Persisteng mampu mengagetkan para pemain Putra Oesau dengan sebuah gol cantik. Kemudian di menit ke-8 disusul gol ke-2. Sementara gol balasan Putra Oesau di babak pertama ini tercipta di menit ke-40. Hingga video ini diturunkan, dua tim baru saja menyelesaikan babak pertama. Saat ini sudah mengambil tempat pada sisi lapangannya masing-masing. Sudah dilakukan dan terarah ke daerah kota Penalti dari Persisteng dari... Satu serangan balik dari Persisteng, Somba Tengah. Masih Persisteng mencoba melakukan... Satu syuting yang sangat sempurna dari pemain Persisteng, Somba Tengah. Berhasil merobot gawang Putra Oesau. Baiklah teman-teman, Pada babak pertama ini terdikabung pertama dari Somba Tengah. Jadi kita akan berpunggung 33. 23 Somba Tengah. 23 Somba Tengah. Pada menit ke-5, Persisteng Somba Tengah. Rasiel memberikan satu empat crossing sangat sempurna satu syuting tadi dari pemain persisten Sumba Tengah pada menit ke delapan kembali merobek gawang dari Putra Weso kita lihat dalam tayangan lambat tidak mampu dikuasai penjaga gawang Putra Weso tadi merubah kedudukan saat ini kemenangan sementara untuk tim persisten 2-0 kalau tekanan coba dilakukan Putra Weso persisten Sumba Tengah berhasil dari perebutan bola dan kali ini berlanggaran berlanggaran yang saat ini sedang nobar di WESO di kota Kupang dan sekitarnya mari terus berdukungan buat tim Putra Weso satu pulang kali ini dan dan berhasil diciptakan oleh pemain Putra Weso tadi merubah kedudukan sementara saat ini 2-1 kita lihat dalam tayangan ulang nomor punggung 10 melakukan satu syuting tadi tidak terlalu keras memang namun tidak mampu dijangka oleh penjaga gawang persisten Sumba Tengah sehingga berhasil merubah kedudukan menjadi 2-1 di babak yang pertama ini Putra Weso kembali melakukan tekanan masih bermain dengan operan-operan pendek para pemain Putra Weso crossing tadi diberikan namun lebih dekat kepada pemain persisten kembali dapat diambil oleh para pemain Putra Weso harus memasuki daerah berbahaya dari persisten dengan tendangan penjuru Putra Weso info dari lapangan 2 Polres Lembata perserai saat ini unggul sementara 2-0 atas PSKN Kefa Menanu Sabu Raijua di lapangan Polres saat ini sementara unggul atas PSKN Kefa Menanu 2-0 sementara di lapangan di stadion Gelora 9-9 9-9 Persisteng Sumba Tengah saat ini unggul sementara atas Putra Weso 2-1 kemudian 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 งan